Intro She name is Nurul Kalimat yang benar adalah Her name is Nurul Ada kata benda name disitu Namanya, kepunyaannya Maka, her name Tidak ada she name dalam bahasa Inggris Sekali lagi yang benar adalah Her name is Nurul I live in Jalan Bima Kalimat yang benar adalah I live on Jalan Bima Kita gunakan preposisi on Ketika disitu kita menyebutkan Nama jalan I live on Jalan Bima Jika Utre Readers menyebutkan nama kota Tempat Utre Readers tinggal Maka, gunakan preposisi in Sebagai contoh Anda tinggal di Jogja Maka, kalimatnya menjadi I live in Jogja Saya tinggal di Jogja Kalimat yang benar adalah I live in Jogja Tidak perlu ada Tidak perlu ada to be am Di antara subject dan kata kerja bentuk pertama Sekali lagi, katakan yang benar I live in Jogja Kalimat yang benar adalah My hobbies are reading and cooking Jika disitu Utre Readers menyebutkan lebih dari satu hobi Gantilah kata hobi Menjadi bentuk jama Yaitu hobbies My hobbies Kemudian, diikuti to be are My hobbies are reading and cooking Namun, jika Utre Readers hanya menyebutkan satu hobi saja Sebagai contoh reading Maka, subjeknya adalah my hobby Hobi dalam bentuk tunggal My hobby Kemudian, diikuti to be is My hobby is reading Do you want to join with us? Ini adalah kalimat yang salah Kalimat yang benar yaitu Do you want to join us? Join us Join us Tidak perlu ada preposisi with Setelah kata kerja join Barangkali, karena kita terbiasa dengan bahasa Indonesia Mau ikut dengan kami Atau mau bergabung dengan kami Lantas membawa terjemahan itu langsung ke dalam bahasa Inggris Dan terbawa menjadi join with us Alhasih, kalimat yang diucapkan menjadi salah Join with us Jangan sampai ucapkan demikian lagi Katakan join us Kata join langsung diikuti oleh objek Maka, katakan yang benar Do you want to join us? Apakah kamu mau ikut dengan kami? Are you agree? Kedengarannya kalimat ini baik-baik saja Namun, ini sama sekali salah Kalimat yang benar yaitu Do you agree? Gunakan kata bantu do Karena agree merupakan kata kerja bentuk pertama Atau ada kenalnya verb satu Itu perpasangan dengan kata bantu do Dan subjeknya adalah you Maka, do you agree? Apakah kamu setuju? Kalimat yang benar adalah I agree Sebagai mana penjelasan sebelumnya Agree merupakan kata kerja bentuk pertama Atau verb satu Dia tidak membutuhkan To be, is, am, are Tidak ada Pada kalimat positif Dia cukup langsung mengikuti subjek Jadi subjek langsung diikuti Kata kerja bentuk pertama I agree Tidak perlu ada Tambahan to be Di antara subjek dan verb She can't speak English language Ada kata yang kurang tepat di sini Yaitu language English Itu sudah bermakna Sebagai bahasa Inggris Jadi tidak perlu ada Tambahan kata language Di sini yang artinya bahasa Maka cukup katakan She can't speak English Dia bisa berbahasa Inggris She's married with a football player Apakah yang salah dengan kalimat ini? Kesalahan terletak pada preposisi with Barangkali karena dalam bahasa Indonesia Kata menikah biasanya diikuti Dengan Menikah dengan seseorang Maka kita cenderung mengatakan Married with Dan ternyata married with itu tidak ada dalam bahasa Inggris Kata sifat married Berpasangan dengan preposisi to Maka kalimat yang benar yaitu She's married to a football player Dia menikah dengan seorang pemain bola Listen me Sudah keras Mantap Tapi Salah Barangkali karena penutur bahasa Indonesia Menerjemahkan langsung bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Dengar itu listen Lalu aku itu Aku sebagai objek itu me Maka listen me Dalam bahasa Inggris Kata listen Berpasangan dengan preposisi to Kemudian diikuti oleh objek Maka Kalimat perintah yang benar yaitu Listen to me Listen to me Dengarkan saya Sudah banyak yang membahas tentang kalimat ini Namun masih saja Banyak pembelajar bahasa Inggris Yang masih salah Dan menggunakan kalimat ini Perlu diingat baik-baik bahwa Boring artinya membosankan Sedangkan bored Itu artinya bosan Keduanya merupakan kata sifat Jadi ketika kita ingin mengatakan bahwa Aku bosan Maka katakan I'm bored Aku bosan I'm bored He has a car Apa yang salah dengan kalimat ini? Bagian yang salah yaitu Kata kerja have diikuti as Pada kalimat simple present tense Memang kata kerja bentuk pertama Wajib ditambahkan s atau is Ketika subjeknya he, she, it Namun have memiliki bentuk istimewa Dalam simple present tense Kata have ketika subjeknya he atau she Dia akan berubah menjadi has Jadi have mempunyai bentuknya sendiri Ketika ditambahkan s atau is Akhiran s atau is Maka dia menjadi has Jadi kalimat yang benar yaitu He has a car Dia punya mobil I was work in a bank Maksud dari si penutur Yaitu dulu aku bekerja di bank Suatu pengalaman lampau Tidak semua kalimat yang lampau itu Lantas menggunakan to be was atau were Kita harus perhatikan dulu Apakah ada kata kerja atau tidak Pada kalimat ini Work sendiri merupakan kata kerja Jadi dia tidak membutuhkan kata bantu To be was atau were Kata kerja langsung mengikuti subjeknya Ketika ini merupakan kegiatan lampau Sesuatu di masa lampau Tambahkan akhiran ed setelah kata work Untuk menunjukkan bahwa ini past tense Sesuatu di masa lampau Jadi kalimatnya adalah I worked in a bank Tidak perlu ada to be was Di antara subjek dan verb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!